Saya ponijen selamat siang Saya akan mencoba Menyusun langkah demi langkah Untuk menggunakan Laktar belakang virtual Atau virtual background Hal yang pertama Yang mau dipersiapkan adalah Komputer Atau laptop Kemudian latar belakang yang kosong Bisa warna apa saja Kemudian koneksi internet Dan aplikasi zoom Oke kita Coba mulai Kita hidupkan komputer Nah sebelum hidupkan komputer Suci tangan dulu Yang kita hidupkan Terus Selanjutnya kita siapkan Atau kita unduh Aplikasi zoom Caranya Kita ketik Atau kita lakukan pencarian Di browser Kita bisa langsung google Zoom Kira-kira seperti ini Ada tulisan download Kita download Lanjutkan download Versi terakhir Save Ukurannya tidak terlalu besar 13MB Mudah-mudahan Kita buka Nah selanjutnya kita perlu buat akun Ya buat akun ini Mudah Tapi memerlukan satu Perangkat tambahan Atau Fasilitas tambahan Yaitu email Karena itu Kita siapkan terlebih dahulu Contoh email Dan kita mendaftar Sign up free Nah kita sign in Atau kita masuk ke email kita Yang sudah ada Bisa email apa saja Selanjutnya ini Dalam Proses pendaftaran Kita ditanyakan Tanggal lahir Isi saya 1 Januari 1945 Atau 70 Continue Kita buat Oh Masukkan alamat email Nah ini alamat email Yang sudah saya buka Ini kebetulan namanya PSJRH1.email.com Sign up We have sent an email Jadi sudah ada email masuk Di sini Kita tinggal Cek Nah ini sudah ada Please activate Your zoom Activate account Are you signing up We have school Apakah kamu Mewakili sekolah Tidak Oke kita lanjutkan Nama Kita Tuliskan saja Nama pertama 14 15 Oktober Kata sandi Ya password A123 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 A kecil A kecil Oke Continue Nah sudah Sampai di sini Sudah selesai Ini tinggal Iklan Kita kembali ke zoom Masukkan email Yang tadi kita telah Daftarkan Berjaya 1 At A123 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 A156 A Sign in nah selanjutnya ya anggap kita menyelenggarakan meeting, nah inilah kira-kira ya nah di sudut nah disini ya di icon atau gambar video ini yang bersebelahan dengan gambar pelantang atau microphone ini yang dituliskan stop video, ini ada kursor ke atas itu yang di klik, nah disini ada pilihan choose virtual background kita pilih disini akan ditanyakan apakah kamu punya layar hijau atau green screen ya i have green screen, jawab saja itu karena ini sama dengan green screen pilih gambarnya, nah apabila kita mau mengambil gambar dari komputer, itu kita gambar lain selain yang ada disini itu kita pilih tanda tambah, ya add image ya kita ambil contoh gambar apa ya ini jellyfish nah ini, ubur-ubur ya ini salah satu gambar dari dalam komputer jadi mungkin contohnya latar belakang virtual yang dibagikan oleh panitia ketika mengikuti webinar dan sebagainya dan sudah siap ini latar belakang video saya mudah-mudahan bermanfaat mohon pertunjuk arahan demikian terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax